Fenomena hujan es dan angin kejang terjadi di sejumlah kawasan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Angin kejang juga menyebabkan pohon tumbang hingga menutup jalan raya Sawangan. Fenomena hujan es ini terjadi pada minggu sore. Fenomena ini menarik perhatian warga tak sedikit dari mereka yang mengabadikannya melalui ponsel. Menurut warga, hujan es terjadi sekitar 10 sampai 30 menit bersamaan dengan angin kencang dan hujan yang deras. Iya kurang lebih hujannya sekitar setengah jam dan itu hujannya sangat deras disertai dengan angin kencang. Ditambah lagi hujan es batu. Makanya jadi orang-orang dan anak-anak pada panik nangis karena hujan es batunya lumayan besar. Iya tadi sempat hujan es lumayan 10 menit, ini sampai 15 menit lah. Tadi sempat tadi hujan jelas, hujan angin, terus di sebarangnya sama hujan es, kita turun sampai 30 menit. Iya, iya beneran es ya. Meski sudah meredah, warga masih waspada, lantaran angin masih cukup kencang berhembus. Tidak hanya dilanda hujan es, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang disimpang tiga parung bingung hingga menutup jalan raya sawangan. Akibatnya pengguna jalan dari arah jalan raya Margonda dan Cinere menuju sawangan maupun sebaliknya lumpuh total. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi pohon tumbang itu menggunakan alat mesin pemotong. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki Ainews melaporkan.